Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Teman-teman sekalian Atau para viewer dan subscriber di Guswin channel Kali ini saya akan berbagi pengalaman Menggunakan beberapa fitur yang dimiliki oleh Google Saya merasa semakin banyak yang saya pelajari di Google Saya merasa masih bodoh Dan terus belajar, belajar dan harus terus belajar Beberapa minggu yang lalu saya mencoba Mengatasi kesulitan saya mengetik di komputer Karena keyboard dari laptop saya rusak Dan laptop saya juga kayaknya sudah capek Maka saya harus mengetik sejumlah naskah itu Menggunakan fasilitas yang ada di Google Salah satu naskah yang bisa Salah satu fasilitas yang kita bisa gunakan itu adalah Google Translate ini Ini kita bisa manfaatkan Jadi cara settingnya sangat sederhana Pertama, biasanya muncul ini dulu Kemudian kita tentukan Karena kita akan menggunakan bahasa Indonesia Ya kita pakai bahasa Indonesia Selama ini kita hanya memanfaatkan Google Translate ini Hanya untuk menerjemahkan Bahasa Indonesia ke bahasa asing Atau dari bahasa asing ke bahasa Indonesia Dengan cara mengubah ini Namun sebenarnya Ada hal yang menarik Dan tidak semua orang itu mengerti Bahwa fasilitas Google Translate ini Bisa membantu kita Menuliskan apa yang kita ucapkan Dengan mengaktifkan tanda mikrofon ini Apa yang kita ucapkan Oleh Google Translate akan diketik Kalau kita mengucapkan pakai bahasa Inggris Ya bahasa Inggris Kali ini saya hanya akan memperagakan Menggunakan bahasa Indonesia Hal-hal yang harus kita pahami Terlebih dahulu Sebelum kita mempraktekan ini Nanti hasil dari pengetikan itu Akan kita taruh di mana Tentunya kita akan taruh di Word Nanti kita tinggal mengkopi Di blok saja hasil pengetikan itu Kemudian dibawa ke Word Yang harus diperhatikan Pertama agar hasilnya baik Pertama pengucapannya harus jelas Jadi karena komputer itu Sebenarnya seperti robot Maka pengucapannya harus jelas Jadi kalau bahasa Inggris ya harus jelas Kalau bahasa Indonesia juga harus jelas Terus tanda titik itu Google bisa membacanya Jadi kalau kita bilang titik Setelah mengucapkan kata yang terakhir Google juga akan menuliskan titik Bukan titik dalam huruf Tapi titik dalam simbol Kemudian titik dua Titik koma Itu bisa ya Tanda tanya itu pakai kata tanda ya Tanda tanya gitu Biasanya langsung dituliskan tanda tanya Sedangkan simbol-simbol yang lain Seperti pangkat Google tidak bisa Tanda kali Google tidak bisa Jadi harus pakai X ya Makanya Alangkah baiknya nanti Kalau sudah selesai Itu kita harus melakukan Editing di Word Kita akan coba peragakan Saya akan coba peragakan Hal-hal yang kecil Seduluh Yang terkait dengan Simbol Misalnya begini Kita aktifkan dulu Microphone nya Fungsi permintaan P sama dengan 100 minus 3 key Nah Kalau kita perhatikan disini Pihak Google Ya si mesin ini Dia tidak bisa menuliskan Tanda minus Coba kalau kita Perintahkan pakai kata tanda Apa dia juga bisa menulisnya Fungsi permintaan P sama dengan 100 Tanda minus Plus 3 key Ternyata sama ya Dia akan menuliskan Kata tanda Bukan simbol minus Ya Oleh sebab itu Kita harus Mencoba-coba saja Tetapi tanda persen Dia paham Contoh ya 5 persen Kali 100 Sama dengan 20 Nah ini Tanda kali oleh Pihak Google Akan ditulis Tanda bintang Seperti Dalam Excel Coba kalau misalnya Tanda kalinya Kita ganti 5 persen X 100 Sama dengan 20 Ini lebih tepat Jadi tanda kalinya Saya pakai X Kadang X nya pakai Tanda kecil Jadi kita kasih jeda Mungkin seperti ini 5 persen X 100 Sama dengan Kita berhenti Sejenak Dia hilang Ya Apa yang kita ucapkan Akan dia tulis Menarik sekali Baik Sekarang saya akan mencoba Menggunakan Semacam Semacam Teks panjang Kemudian kita akan Copy dia Kedalam Kedalam Word Baik Saya baru Faham Bahwa Google Translate Bisa dimanfaatkan Sebagai alat bantu Di dalam pengetikan Sejumlah kata Atau kalimat Di dalam Mempermudah Pekerjaan kita Atau menjadi Wakil Asisten Di dalam Kegiatan rapat Titik Ini kebanyakan Di dalam Tadi Selama Mikrofon Tidak kita Matikan Maka dia akan Menulis Apa saja Yang dia dengar Sampai dia dengar Itu agak Peka banget Ini ya Google Translate Bisa dimanfaatkan Sebagai alat bantu Di dalam Pengetikan Naskah Soal Naskah Bidato Dan sebagainya Titik Oleh sebab itu Mari kita coba Memanfaatkan Fasilitas yang Disediakan oleh Google Koma Sehingga kita Akan merasa Mudah Mengerjakan Segala hal Terutama Dalam hal-hal Yang Sifatnya Mendesak Dimana kita Tidak mampu Mengetik Dengan Cepat Karena Kebiasaan Kita Mengetik Dengan Sebelas Jari Membabi Buta Titik Google Translate Bisa dimanfaatkan Sebagai alat Bantu Asisten Yang Mempercepat Pekerjaan Kita Selain Aplikasi Aplikasi Yang Lain Koma Oleh sebab itu Mari kita Manfaatkan Teknologi Ini Dengan Sebaik Baiknya Titik Nah Ini sudah dapat Sekian Ini Kemudian kita Copy Ini kita bisa Bawa ke Word Kita siapkan Di sini Di Word Kita tinggal Paste Kemudian kita Atur Paragrafnya Fontnya Dan Setelah Jadi Jadi Kalau kita Perhatikan Sebenarnya Lebih Lebih Cepat Menggunakan Google Translate Daripada kita Ngetik Pake Keyboard Kita coba Sekarang Dengan Mengucapkan Dengan Cara yang Cepat Dengan Google Translate Kita Hapus Dulu Apabila kita Ingin Mengetik Lebih Cepat Maka Gunakan Google Translate Karena Ucapan kita Bisa Ditangkap Dengan Secepat Cepat Oleh Google Translate Cepat Coba Kalau nanti Kita Ngetik Lama Ini Cukup Membantu Ini Sampai Di Doble Did You Mean Nah Ini Dia Koreksi Apa yang Kita Ucapkan Jadi Selamat Mencoba Teman Teman Ini Adalah Beberapa Contoh Yang Perlu Kita Fahami Kita Gunakan Jadi IT Kalau kita Pelajari Sepertinya Tidak Ada Habisnya Bagaimana Dengan Yang Tidak Mau Belajar Karena Ini Sudah Luar Biasa Jadi Kalau Kita Bongkar Juga Di Dalam Ini Semuanya Ada Mana Yang Belum Kita Kita Coba Coba Saja Kita Cari Tutorial Nah Saya Setelah Ini Saya Coba Buat Simulasi Atau Tutorial Selain Google Translate Yang Bisa Membantu Kita Mengetik Sebenarnya Adalah Google Doc Google Dokumen Nanti Setelah Ini Saya Buatkan Tutorial Selamat Mencoba Mudah-mudahan Sharing Hari Ini Bermanfaat Dan Bisa Dipakai Untuk Pekerjaan Kita Sehari-hari Sampai Ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai äng